yang tadi yang Neng melihatkan itu memang itu sudah jelas karena di tahun 2016 di pengadilan agama Cirebon pun bukan pejabat panitranya bukan Bapak Irwan Suryanto tidak ada nama istrinya kalau Neng ya kalau Neng masih nggak percaya Neng datang aja ke sana ke pengadilan agama Cirebon ya oke informasinya ke sana tahun 2016 tuh siapa yang menjabat panitra di sana kan seperti itu karena ibu juga kan mantan orang mencirebon jadi tahu 2016 bukan orang bukan pejabatnya bukan namanya itu pernah ada beberapa juga yang kesini membawa akta cerai palsu memang disitunya apa namanya hampir persis ya hampir hampir persis dengan akta cerai yang produk kita cuman kan kita kan punya biar hasil tersendiri disini ada nomor akta cerai ada nomor perkara boleh dia contoh namanya diding nomor perkara 2002 padahal disini juga ada perkara 2002 tapi bukan atas nama diding gitu loh contohnya hanya itu jadi walau secanggih-canggihnya mereka mau buat apa sih apa cerai palsu pasti ketahuan itu woi nih udah salah udah jelas salah ini ini udah jelas palsu kalau PA Cirebon itu P-A-C-N P-A-C-N sampingnya kuning kalau PA Cirebon disininya harusnya nomornya 816 garing-garing P-A-C-N bukan P-A-J-S dulu siap yang menikahkannya itu siapa jadi kan itu dari syarat-syaratnya aja kan udah salah ya dari syarat-syaratnya udah salah bahwa itu akta cerainya kan apakah sudah cerai belum kan kita ngatakan ya karena itu akta cerai palsu bukan produk bukan produk ke orang yang dulu yang ngasih akta cerainya dari mana itu kan kita harus telusuri dulu akta cerai dapetnya dari mana ya siapa yang berikan akta cerai ke ibu itu siapa ibu namanya ibu-ibu Isapa mutiah mutiah ibu-ibu tiah dapat akta cerai dari mana kita harus telusuri dulu siapa yang mengeluarkan akta cerainya siapa yang memberikan hanya kan seperti itu harus dirunut Neng dari dari pertama dia menerima ya merugikan orang yang bersangkutan sehingga orang yang bersangkutan yang harusnya bisa nikah tidak bisa nikah lagi karena ada akta cerai tapi itu bu bisa nikah sebelumnya dia bisa nikah dulu baru dinyatakan bahwa akta dia itu palsu gitu gimana itu mah urusan orang KUA ya harusnya kan orang KUA jeli apakah itu palsu atau enggak ya kan kalau seandainya kalau suka adanya kesini dari KUA menanyakan bu ini asli atau enggak soalnya dia curiga kan bukan seperti itu kalau caranya asli ya kita bilang asli kalau kita seandainya juga palsu ya palsu kita bilang seperti itu buku nikah kan harusnya pas iya kan udah nikah katanya udah nah akhirnya karena tahu akhirnya tahu itu palsu akhirnya sudah mengeluarkan buku nikah ya ya betul kalau sudah keluar buku nikah terus oleh PA bahwa itu palsu udah nanti kalau juga bisa membatalkan setiap di sampingnya kuning bahwa kuningnya